Halo guys, kami lagi di tengah kota Palembang sekarang, kami akan menuju ke Taman Purbakala, yaitu salah satu museum terkenal di kota Palembang, sejarah-sejarah Sriwijaya ada di sana semua, jangan kemana-mana, nanti kita kasih tau bagaimana kondisi di sana, oke? Nanti kita gak tau mau kemana, kita ngikutin sopir aja nih Sipur, ini sopir kita nih, ibu-ibu, kita semua laki-laki penjatan tangguh, tapi yang nyetir nih malah ibu-ibu gitu Sekarang Palembang lagi dalam kondisi macet, tengah hari bolong nih, luacanya panas, makan sih sudah mereka yang belum Itu yang di belakang ada Pak Siddiq, ada Pak Ezer, itu Pak Ezer, ini Pak Sehat Martinus, nah ini dengan yang sopir kita, Ibu Dela, dan saya sendiri, Diki Salah kenal ya, nanti pokoknya tetap di channel kami, jangan kemana-mana, pantangin terus, pokoknya saksikan adegan-adegan seru, apa namanya Sin-sin seru lah dari video kami, oke? Guys, kami sekarang sudah buka Google Map, karena Google Map tadi kita harus belok kiri, tapi ternyata ibu Dela mau belok kanan, kita bingung nih Bingung nih, kena macet, kena macet lagi nih Google menyarankan muter, muter lagi, kita lewat jalan-jalan lagi Google menyarankan balik arah, tapi ternyata kita malah lawan arah gitu kan Gimana Pak Sehat, Pak Sehat gimana? Gimana? Dia malah senyum, dia malah selfie, dibikir dia ini foto, ya bagus sekali Sebenarnya ibu Dela ini mau bawa kita kemana nih, Bu? Ayo cerita dong, jangan-jangan kami mau dijual ini Bahaya juga nih dengan bu Dela ini Jalan ke Arah bukit si Guntang Nah ini di depan kita, di sebelah kanan, ini bukit si Guntang Tapi tujuan kita sebenarnya bukan kesitu, kita ke Taman Purbakala ya? Ini Bukit si Guntang, Palembang Enggak, buka, dia selalu buka kalau tiap hari itu Bukit si Guntang selalu buka tiap hari Ya iya kenapa, kegumuman ditutup pun Tutup, berarti kalau masuk pun kita harus masuk diam-diam nih Masih di jalan di kota Palembang Iya lah, akhirin lah baju angsin Iya lah, Palembang, ini Palembang Kan jalan-jalan info Palembang sekarang sudah rame, gak kaya dulu lagi Sekarang sudah ruko dimana-mana, kanan-kiri ruko semua Iya Palembang udah gak seperti ini Jatuh Palembang sudah move on sekarang Rumah pokok Rumah pokok Pak Sehat lihat tadi, Pak Sehat mau selfie lagi Mau selfie lagi, kita rekam lagi Pak Sehat Awas bu Iya Senggol dikit, Bu Iya, adeknya senyum lagi tuh Adeknya pulang sekolah, baru pulang sekolah gitu ya Masih bau matahari, adeknya tuh pasti Bau matahari Bau ari Nah, perjalanan kita masih cukup jauh Lewat kanan ya? Lewat kanan sebenarnya Ini bukit lama nih, kalau kanan ya Meloy apa? Tenerike Tenerike, tenerike Oke, bener-bener berani Bener-bener berani Pintar ya Gugel pintar, Gugel, iya Jangan aja kalau misalnya dia nyuruh belok kanan, kita belok kiri, dia marah Aduh, bro Palembang Jadi di Palembang bukan cuma ada jembatan Ampera saja Ini jembatan Ampera 2 dan Ampera 3 Dia sudah jadi, sudah bagus nih Sudah jadi nih Ini sudah bagus nih jembatannya Iya, sama saya juga Sejak anak saya kecil Dia sedang pesawat, Kak Menggendong anak saya terus Dia nggak bisa ditinggal Berapa? Anak-anak, Kak Diki berapa? Anak saya baru Gak ada 10 bulan Ada? Sudah berapa? Jangan mancing-mancing, nanti ketahuan Jangan mancing-mancing Jalannya bagus ini Ini jalannya lagi bagus Oh, sepertinya agak buram ini kaca mobilnya jadi Gara-gara debu Gara-gara debu jadi agak buram Oh, karena belum dicuci bukan gara-gara debu Gandus Taman Perubakala Kerajaan Sriwijaya Ini situs bersejarah di Kerajaan Sriwijaya nih Ini gerbangnya Taman Perubakala Kerajaan Sriwijaya Palembang Nah, itu sapi Oh, ini sapi ini Kayaknya zaman prasejarah kita sudah mulai masuk Oh, ini ternyata Oh, dulu sungai itu masuk sini ya? Dulu sungai masuk sini Airnya Airnya Bagai sungai Yang mendambah Samudera Jangan senang dulu ke sana Sepertinya masih ada gerbang lagi Ada beberapa gerbang disini ternyata Ini lewat mana ya? Oh, ini nah Taman Perubakalanya disini Taman Perubakalanya disini Oh, ini Ini ternyata Taman Perubakalanya Kita stopin dulu Ini... Apa tadi? Apa namanya ini? Ini musim Sriwijaya nih Ini Budela lagi ngerekam Oke, kita... Muto-muto dulu ya? Kita nyalepi dulu tepani pintu nggak usah Ya, oke. Terakhir Kita biarkan ya Hmm... Hmm... Ini adalah jalur Samudera Cengho Pelayaran Notor Susantara Di sini ada peta Peta-peta pelayanan Sriwijaya dulu Hmm... 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 Lupanya luas jangkauan Jangkauan Kerajaan Sriwijaya dulu luas sekali ya Sampai Kunming di Cina, Mongolia, Burma, Thailand, India, Ethiopia, Somalia, dan Kenya, dan seterusnya Oke, kita lanjut ke... Ini pra... Monumen pra... Sriwijaya Sepertinya ini adalah Penjelasan Penjelasan tentang Situs bersejarah Monumen-monumen Ada beberapa prastasti di sini Wah... Ini kayaknya Chinese Keramik Jar Ya... Manik-manik Karang Agung Karang Agung Karang Agung Bid Dibilang Ini Kayaknya Di jaman Sriwijaya kemarin Ini adalah salah satu barang yang antik ya Yang sering digunakan oleh Oleh anggota kerajaan Sebagian perhiasan Dan lain sebagain Bu... Sepertinya Pak Sehat terpesona Dia melihat prastasti itu Ini tuh Pak Sehat Are you oke? Lagi dia berpose lagi Seperti tadi Memuakan ternyata Ya ini Ternyata dia mereka mesra sekali berdua Pak Sidik dan Pak Ezar Nah yang ini Merentangkan jaringan Nusantara judulnya Ini kapal-kapal kerajaan Sriwijaya nih Ini fosil-fosil kapalnya ternyata Sisa-sisa dari kapal kerajaan Sriwijaya nih Ini kemudi kapalnya Kemudi kapalnya aja segede gini gimana Kapalnya ya? Uh... Bagus sekali Ini prastasti bom baru gitu Prastasti bom baru ini ditemukan Bukan di tempat aslinya Diperkirakan prastasti Yang berbentuk bongkaan batu ini Terbawa Harus sungai Musi Lalu Terangkat Terangkat bersama material sungai lainnya Hingga sampai di Pelabuhan bom baru Kemudian prastasti-prastasti lainnya Selamat menikmati